Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat perspektif satu titik dengan mudah dan cepat dengan menggunakan CorelDRAW. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, kita akan mencoba membuat seperti ini, sebuah ruangan. Bentuknya perspektif, sangat sederhana. Penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog saya. Tutori Ridwan. Seperti ini penjelasannya. Apa itu perspektif? Perspektif adalah suatu teknik atau sistem matematika untuk membentuk suatu proyeksi bidang 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi, seperti kertas atau kanpas. Terus apa itu perspektif satu titik? Ini penjelasannya teman-teman. Perspektif satu titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat, pandang tegak lurus, terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit, sehingga garis-garis batas benda akan menuju satu titik lenyap saja. Kecuali bila sejajar dengan horizontal dan tegak lurus terhadapnya. Gambar yang demikian sering disebut dengan paralel perspektif, Sebab banyak menggunakan garis-garis bantu yang sejajar, horizontal, dan vertikal, penerapan gambar ini banyak digunakan pada gambar rancang bangun atau desain interior. Proses pembuatannya seperti ini, teman-teman. Ini proses pembuatannya. Nanti akan saya jelaskan melalui video tutorial. Dari awal hingga jadi. Oke, ini penjelasan secara teorinya. Hingga jadi seperti ini, teman-teman. Baik, kita mulai bagaimana cara membuat dengan menggunakan Corel Draw. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atas support-nya selama ini. Susit selalu untuk teman-teman semua. Kita mulai. Bagaimana cara membuat perspektif satu titik yang sangat sederhana sekali pada sebuah ruangan seperti ini. Tinggal teman-teman kembangkan, karena ini adalah teknik dasarnya saja. Dengan menggunakan Corel, saya buka Corel saya. Ini desain yang sudah saya buat dengan menggunakan Corel. Seperti ini contohnya, desain sederhana pada sebuah ruangan dengan mode satu titik. Oke, langkah pertama, saya buat sebuah dokumen baru, PLNU atau CTRL-N pada keyboard. Di sini saya menggunakan kertas A4. Orientasinya saya menggunakan landscape, terus color mode-nya CMYK, terus rendering, resolusi saya menggunakan 300 dpi. Oke, seperti ini. Terus saya OK. Berikutnya, kita akan buat sebuah kotak kotak dengan menggunakan Rectangle Tool. Begini, sebuah kotak begini. Oke. Ukurannya bebas saja teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Ukurannya misalnya saya letakkan di sini. Terus saya buat sebuah garis, membentuk silang gitu ya, dengan menggunakan ini, prehand. Saya buat garisnya dari sini, saya tarik garisnya dari sini. Misalkan, saya tarik begini. Klik, baru dilepas, baru tarik gitu ya teman-teman ya. Misalkan, posisinya seperti ini. Kita letakkan di tengah posisinya. Di tengah sini. Nah, begini posisinya. Kini kita lihat, ujung-ujungnya sama atau tidak. Kita klik sekali. Saya zoom sedikit. Nah, gitu ya. Terus saya posisikan. Saya tentukan sudutnya. Nah, sini. Sudah dari ujung ke ujung ya, kenanya. Oke. Oke, anggap seperti itu. Oke, kurang sedikit saja. Saya pastikan lagi. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan menduplikat sebuah garis lagi pembentuk silang gitu ya. Saya putar begini. Terus saya klik kanan untuk menduplikat. Nah, begini teman-teman. Oke, begini. Block semua. Tekan C dan E gitu ya. Kalau misalkan kurang yakin. Terus saya geser ke bawah sedikit. Ke kiri sedikit gitu ya. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat sebuah lubang atau pintu ya. Seperti ini. Seperti ini. Untuk melihat ke ruangan sebelahnya gitu ya. Bahwa di ruangan sebelah ini ada ruangan lagi gitu. Itu hanya contoh saja. Kita buat sebuah garis bantu untuk menentukan tingginya, tinggi pintunya. Saya menggunakan kembali prehand tool. Dari sini. Saya buat begini saja. Garis bantunya misalkan. Oke, begini. Terus saya buat garis lurus, vertikal. Dari sini misalkan. Dari sini. Kalau misalkan terlalu tinggi, kita bisa atur lagi ya. Saya klik lagi sekali. Saya positikan di sini. Sumbuhnya. Saya turunkan begini sedikit. Oke, begini cukup. Terus saya aktifkan lagi. Ini, prehand tool. Saya klik di sini. Misalkan pintunya ini saya letakkan di sini gitu ya. Misalkan bisa di sini gitu. Di sini. Tekan shift. Tarik ke bawah gini biar lurus gitu ya. Klik di sini. Nah, begitu. Oke, cukup. Kalau saya buat sebelah sini lagi. Klik. Tarik. Tekan shift. Nah, begini. Berikutnya saya buat lagi garis di sini. Untuk membuat kesan ketebalan dindingnya. Klik. Keser ke bawah. Tekan shift. Nah, gitu ya. Klik di sini. Oke, seperti ini. Garis bantunya dihapus. Yang ini dihapus. Let. Terus saya buat garis lagi. Saya sapukan begini. Di sini. Oke, begitu. Terus saya buat garis lagi di sini. Di sini. Oke, begitu. Nah, terus yang ini. Garis yang ini. Updatekan shape tool. Ini dipilih keser ke atas. Nah, begitu. Nah, itu yang kita inginkan. Oke. Jadi, sebuah pintu seperti itu. Nah, berikutnya kita akan hapus saja. Ini garis yang ini. Di dalam kotak ini akan kita hapus. Misalkan garis yang ini dulu kita hapus. Pilih ini, teman-teman. Pilih pada kelompok crop. Pilihnya adalah RS. atau penghapus. Kita klik di sini. Nah, di sini. Baru klik di sini. Nah, gitu. Baru dari sini. Klik. Kesini. Terhapus. Baru klik lagi yang ini. Ini. Klik di sini. Baru ke sini. Oke, terhapus. Dari sini. Klik ke sini. Klik lagi dulu sekali. Nah, gitu. Baru ke sini. Oke. Oke. Sudah punya objek seperti ini. Berikutnya kita akan membuat lantai. Membuat lantainya. Cara membuat lantainya dengan menggunakan ini, teman-teman. Graph paper pada kelompok poligon. Pilih graph paper. Tentukan kolomnya 10. Barisnya 10. Baru kita buat begini. Oke. Begini. Dipaskan saja. Posisinya. Dengan ini. Oke. Nah, sudah begini. Kalau sudah begini, baru teman-teman aktifkan menu perspective. Menunya di sini. Efek. Baru pilih add perspective. Ini digeser ke kanan dan ini digeser ke kiri. Kalau mau berbarengan bergesernya, tekan tombol shift berbarengan dengan control. Baru digeser begini. Oke. Sudah jadi. Lantainya seperti ini. Oke. Sudah mulai terlihat seperti sebuah ruangan ya. Nah, berikutnya lagi. Kita akan membuat efek atau persepektif pada jendela. Nah, ini. Kita membuat jendela seperti ini. Langkah pertama, tentukan dulu garis bantunya untuk menentukan bagian atas dan bagian bawah jendelanya. Masih dengan menggunakan prehand posisi dari tengah sini. Klik. Kita tentukan tingginya. Misalkan dari sini. ke sini gitu ya. Terus bagian bawahnya tentukan lagi. Di sini misalkan. Oke, begini. Ini hanya garis bantu. Berikutnya kita buat sebuah kotak. Tekan control benar-benar sama sisi gitu ya. Saya ulangin di zoom gitu ya. Baru tekan shift. Kita buat begini. Baru di duplikat menjadi dua buah seperti ini. Oke. Kalau misalkan kurang yakin posisinya pas atau tidak di blok semua. Terus tekan E pada keyboard. Rata tengah tapi horizontal. Sudah begini kita posisikan kotaknya di sini. Gitu ya. Nah, gini. Kalau misalkan terlalu besar ini bisa digeser teman-teman. Garis bantunya misalkan di kita kecilkan sedikit. si jendelanya gitu ya. Atau ini kita turunkan lagi begini. Oke. Begitu. Aktifkan kotaknya lagi. Kita posisikan posisikan kotaknya. Gini. Kita besarkan dari sudut sini. Oke. Seperti ini. Sudah seperti ini. Baru di group. Jangan lupa di group. Baru aktifkan menu perspektif. Efek perspektif. Nah, tinggal teman-teman atur. Ini bisa digeser ke bawah begini. Oke. Yang ini digeser ke atas. Mengikutin garis bantunya. Nah. Terus garis bantunya diapakan? Kita delete aja. Berarti tidak diperlukan. Nah, kita sudah membuat sebuah jendela. Berikutnya kita akan buat sebuah meja seperti ini. Nah, ini ada meja di sini. Buat meja dengan menggunakan rectangle atau kotak gitu ya. Begini. Oke. Jangan lupa kita posisikan rata tengah gitu ya. Nah, begini. Tekan shift. Pilih kotak yang besar. Baru tekan shift pada keyboard yang ke tengah. Nah. Baru kita membuat objek kedua. Posisi mejanya ini. Nah, mejanya yang ini ya. Dengan menggunakan garis bantu kita tengahnya ini. Oke. Kita tentukan tengahnya ke sini. Klik. Geser ke sini. Di posisinya seperti ini. Geser ke sini lagi. Posisinya seperti ini. Oke. Berikutnya kotak ini kita duplikat. Kotaknya ini. Kita duplikat. Geser ke sini. Baru ke kanan. Kita duplikat. Nah, setelah di duplikat. Kotak ini kita perspektif. Caranya menerima efek. Perspektif. Gitu ya. Baru tekan shift sama control. Ini digeser ke tengah sini. Nah, sebelah kiri yang mengikuti. Oke. Kayak gitu ya. Terus bantunya di delete aja. Berikutnya buat kakinya. Kita buat kakinya dari sini ke sini panjang begini. Oke. Kita duplikat. Ganti ke pick tool. Kita duplikat ke sebelah sini. Kalau mau menggesernya mau pas gitu ya. Bisa teman-teman aktifkan shift gitu ya. Baru digeser begini. Dia nggak bisa diturunkan atau nggak bisa diataskan. Jadi dia garis lurus gitu. Baru klik kanan. Berikutnya kita duplikat kembali untuk kaki bagian belakangnya. Di sini. Kita letakkan gitu ya. Nah, kita duplikat. Tekan shift. Geser ke sini. Tekan shift. baru kita duplikat lagi. Nah, gitu. Pilih kedua kotak ini. Tekan shift. Pilih kotak yang ini. Pendekin gini. Terus diberi warna. Tekan shift. Warnanya begini boleh. Oke, udah jadi mejanya ya. Tinggal teman-teman tambahkan misalkan ada hiasan dinding gitu. Ada hiasan dinding di sini. Misalkan saya buat sebuah kotak begini gitu ya. Terus saya buat bagian dalamnya dengan menggunakan shift. Terus saya block semua. Geser. Baru tekan shift. baru tekan shift. Biar tingginya sama. Baru klik kanan. Oke, seperti ini. Sudah jadi. Berikutnya kita akan buat misalkan ada pas bunga di sini gitu ya. Ada pas bunga. misalkan saya menggunakan ini sebuah kotak begini. Buat pas bunga seberhana saja. Baru klik kanan. Pilih konfetuk kurpa. Pilih shape tool. Baru di bagian sini. Bagian sini. Tengah sini. Klik kanan. Konfetuk kurpa. Yang ini kita bengkutin begini. Kita buat pas bunga begini. Oke, begini. Ya, terus kita duplikat ya. Duplikat. Tekan control. Baru dibalik begini. Baru klik kanan. Kita duplikat. Pilih kedua buah objek. Tekan scene. Pilih objek yang ini. Baru di well. Berikan satu. Jadi pas bunganya seperti ini. Oke, teman-teman. Kalau ada yang ingin dibengkokkan, dibengkokkan saja. Di sini misalkan. Kita bengkokin begini. Atau bagian sini. Duplikat. Eh, maaf. Dihapus. Diklik kanan. Tukur rupa. Bengkokin begini. Oke, gitu ya. Masih warna. Misalkan warna agak hitam. Nah, gitu. Contoh saja. Kalau misalkan terlalu lebar, kita kecilkan. Oke, begini. Oke, gitu ya teman-teman. Tepas bunga. Berikutnya kita akan buat sofanya. Sofanya kita tentukan dulu. Apa namanya. Garis bantunya. Menggunakan ini. Three hand tool. Dari sini. Misalkan tinggi sofanya. Segini, gitu ya. Terus. Di bagian bawahnya. Setentukan lebarnya. Segini, misalkan. Oke. Biar nggak keliru saat memilih garis bantunya. Kita kasih warna merah aja. Oke, warna merah garis bantunya. Oke, kita akan buat sebuah kotak. Buat sebuah kotak. Misalkan. Di sini, gitu ya. Garis bantunya kita paskan di garis bantu bagian bawah. Oke, begini. Dikasih warna putih. Biar tertutupi untuk lantainya, gitu ya. Selanjutnya. Buat lagi kotak. Dari sini. Sebesar kotak yang bawah sama, nggak apa-apa. Berikutnya kita akan Rubah Ke bentuk perspektif. Efek perspektif. Baru kita tarik kotaknya. Misalkan Sepanjang ini. Untuk menentukan Besar sopanya. Saya zoom di sini. Lepaskan posisinya. Oke, begini. Kalau kurang pas. Kita tarik lagi. Kurang panjang. Cukup. Seperti ini, nggak apa. Kita kurang pas. Kita tarik lagi begini. Kita tarik. Kalau misalkan ingin pas Ada garis bantu. Apa namanya? Posisinya. Kita bisa tarik garis bantu di sini. Nah, begini. Kasih ini misalkan. Oke, berarti ini kurang ke kiri. Ini bisa kasih ini kan. Pas kan gitu ya. Oke, begini. Oke. Kasih warna putih. Garis bantunya kita delete aja. Oke. Berikutnya kita buat kotak kembali di sini. Begini aja. Baru di perspektif kembali. Oke. Lalu kita Tariknya ke sini. Ini ke sini. Oke, begini. Baru di Kasih warna putih kembali. Oke. Kita punya objek sudah seperti ini. Kalau kurang pas Di sini nya Bisa dibuat Oke. Nah, untuk membuat bagian belakang ya Atau sandaran sopanya Saya menggunakan Garisnya ini 3 point kurpa Biar bisa langsung dibengkokin gitu Maksudnya Misalkan saya buat Di sini Klik tahan Geser ke atas sini Lagi Langsung dibengkokin gini Nah, itu teman-teman maksudnya Baru dari sini Kesini Buka kembali begini Oke Dari sini ke sini Buka kembali lagi begini Jadi 3 seater ya teman-teman ya Baru dari sini Buka kembali begini Lalu ini ke bawah sini Nah, baru dibengkokin begini Oke Baru dari sini Sini Begini Dari sini Sini Begini Dari sini Sini Begini Nah Sudah begini Baru kita buat Pegangan Atau Lengan sopanya Dengan menggunakan Vertangle tool Begini Kesini Begini Baru klik kanan Konvert tukur rupa Karena kotaknya mau kita Manipulasi Nah Dengan menggunakan Shape tool Keser ke sini Ini posisinya Klik kanan Tukur rupa Kesuaikan Nah gitu Kalau dikasih warna putih Kotaknya Nah begini Dengan menggunakan Ini tadi Oh ini bisa dibengkokin dulu Teman-teman Ini Klik kanan Tukur rupa Bengkokin begini Terus dengan menggunakan Tri point rupa Baris ini Ke bawah sini Sementara Modelnya Seperti itu Berikutnya Yang ini kita Duplikat Geser ke sini Gitu ya Nah Baru kita kecilkan Posisinya Geser aja Tangan Kita pendekin Pendekin Kita geser ke sini Terus ini Sama kan Oke Sudah jadi Garis bantunya kita Delete aja Oke Seperti itu Nah kalau terlalu besar Sobatnya Tinggal bisa dikecilkan Teman-teman Misalkan di box Seperti ini Kita kecilkan Oke Baru kita geser Ke bagian sini Bawakan lagi Oke Seperti itu Berikutnya kita buat Kaki sopanya Kita menggunakan Rectangle tool Kasih warna Gitu ya Kita duplikat Geser Pansi Geser ke sini Duplikat Klik kanan Baru geser ke sini lagi Klik kanan Duplikat Kecilkan Seperti ya Pansinya di sini Baru dipindah Ke bagian bawah Atau klik ini Kotak yang ini Baru Klik kanan Order to front Nah jadi seperti itu Oh ini tadi garisnya Kehapus Nah apa nih Dia ambil ini aja Kita buat garis baru aja lagi Jangan menggunakan Prehand Oke Kalau ingin terlihat lebih sempurna Di bagian sini berarti Harus ada Perspektif untuk lantainya Seperti ini Nah ini Oke Itu membuatnya sederhana banget Teman-teman Tinggal teman-teman Tarik garis gitu ya Dari sini Tarik garis begini Tegak lurus gitu ya Nah gitu Nah begitu ya Sini juga sama Tegak lurus Begitu juga sama Tegak lurus Tekan shift untuk meluruskannya Teman-teman ya Nah Juga sama Panduannya di garis ini Sebenarnya Oke Oke Ini Oke Nah yang ini Garis ini Ini sebenarnya Tidak ada garis ya kan Nanti bisa kita pendekin Ini Pendekin Datakan disini Dengan menggunakan Shape tool Pendekin Karena di bagian Bagian ini kan Tidak terlihat harusnya garisnya Oke Nah 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 gini Tinggal Garis yang Dari atas ke bawahnya Gitu loh Sebenarnya Membuatnya juga simple banget Dari sini gitu ya teman-teman Tarik garis kesini Gitu Nah Kesini misalkan Nah gitu Terus dari sini Garis kesini Dari sini Tarik 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 garis kesini Ya kan Dari sini Tarik garis kesini Udah jadi Tinggal dipendekin Dengan menggunakan set tool Taruh sini Taruh sini Taruh sini Taruh sini Taruh sini Udah jadi Nah itulah teman-teman Bagaimana cara membuat sebuah persepektif Satu titik Bentuk ruangan sederhana Ini sebenarnya teknik dasar Teman-teman menggunakan persepektif Yang ada di Corel Tinggal teman-teman kembangkan Ke bentuk yang lebih kompleks Atau lebih detail Semoga tutorial singkat ini bermanfaat Sekali lagi jangan lupa Klik tombol subscribe atau berlangganan Dan jenisnya gratis Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Susah selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton